assalamualaikum teman-teman kreatif semua pada tutorial saya kali ini saya akan membuat handphone case atau sarung HP kita mulai dengan membuat alas oval nah awalnya kita buat rantai sebanyak 21 nah selesai 21 rantai kemudian kita masuk row 1 kita mulai di rantai kedua dari hook kita kita buat dua SC di lubang pertama selanjutnya untuk 18 lubang berikutnya kita isi dengan masing-masing satu SC di ujung kita isi dengan tiga single crochet selanjutnya untuk 18 lubang berikutnya kita isi masing-masing dengan satu SC nah setelah 18 SC di ujung di lubang yang pertama kali kita buat tadi kita isi dengan satu SC terakhir kita slip stitch di SC yang pertama total untuk row pertama ada 42 SC selanjutnya kita mulai membuat row 2 kita mulai dengan satu rantai di lubang pertama kita isi dengan dua SC lubang kedua kita isi dengan dua single crochet 1 SC untuk 18 lubang berikutnya 1 SC untuk 3 lubang berikutnya kita isi masing-masing dengan dua SC selanjutnya untuk 18 lubang berikutnya kita isi masing-masing dengan satu SC nah setelah 18 SC di lubang yang pertama tadi kita isi dengan dua SC selesai untuk row 2 nah selesai untuk row 2 nah selanjutnya kita buat bagian badan bagian badan tas ini kita pertama kali kita buat sc back loop keliling masing-masing lubang dengan 1 sc back loop total ada 48 sc back loop selesai untuk 48 sc back loop keliling slip stitch di sc pertama selanjutnya membuat motif badan kita mulai dengan rantai 3 selanjutnya 1 dc di lubang berikutnya untuk membuat motif berikutnya kita bekerja di dc kita buat back loop di dc kita lilitkan benang sebanyak 4 kali selanjutnya kita tarik benang selanjutnya kita tarik benang melalui semuanya nah hasilnya jadi seperti ini berikutnya kita klip satu lubang selanjutnya di lubang berikutnya carantai pertama kita buat tadi lakukan cara yang sama sampai akhir nah terakhir kita slip stitch di rantai ketiga yang kita buat tadi nah selesai untuk row 2 badan row yang pertama sc back loop keliling dan yang row kedua motif kita lanjut membuat row 3 kita mulai dengan satu rantai kita buat sc di tempat yang sama selanjutnya kita isi masing-masing stitch dengan satu sc yang ini kita buat sejajar dengan double crochet yang di bawah selanjutnya sejajar dengan motif satu single crochet selanjutnya satu single crochet sejajar dengan tiga rantai nah lakukan cara yang sama sampai habis ingat isi masing-masing lubang dengan satu single crochet nah total ada 48 sc kita lanjut membuat row 4 untuk row 4 caranya sama dengan row 2 kita buat motif seperti ini untuk motif yang row genap kita buat motif seperti ini dan untuk row danjil kita buat single crochet keliling kita buat motif yang kita buat motif yang Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. Terima kasih. Kita muat sekitar 15 atau 20 rantai. Nah, selanjutnya kita lanjut membuat scback loop keliling di lubang berikutnya. Lanjutkan membuat scback loop sampai ujung. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Jika kita masukkan HP kita, akan tutup seperti ini. Selanjutnya nanti kita pasang tali di kiri kanannya. Nah, hasil jadinya seperti ini. Setelah dipasang kancing. Untuk tutorial pembuatan talinya ada di link deskripsi. Panjang tali yang saya buat sekitar 120 cm. Selamat mencoba.